Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tim SMK Wali Songo 2 Gempol Nama saya Muhammad Zulfikar Al-Bayaki Dan rekan saya yang bernama Erlangga Dwi Lingga Kami mempersembahkan karya tulis kami yang berjudul Penambahan fitur POE-O pada router bot Nikrotik Airbit 750R2 Hexlight Latar belakang masalah Permasalahan yang biasa dihadapi adalah Ketika sudah menangani jaringan yang besar atau luas Tidak akan mudah untuk melakukan instalasi pada jaringan tersebut Terutama pada saat manajemen power supply Listrikan untuk menghidupkan beberapa perangkat Terutama pada perangkat yang belum mendukung fitur POE Seperti router bot 750RD Hexlight Dengan menambahkan fitur POE-O ini Pada Mikrotik Airbit 750R2 Hexlight Masalah diatasi seharusnya dapat ditangani Sementara untuk router bot dengan POE-O Fitur POE ini berfungsi memberi supply power Untuk perangkat yang tersambung pada interface yang mendukung POE-In POE-O sendiri bisa dimodifikasi Hingga perangkat yang tidak support POE menjadi support Batasan masalah Banyak-banyak masalah yang kita batasi Seperti perancangan sistem manajemen jaringan yang akan dilakukan lingkup ruangan Kedua, analisis yang dilakukan terhadap struktur jaringan yang sudah berjalan dan yang akan digunakan Implementasi dan konfigurasi manajemen ini dilakukan pada perangkat router mikrotik dan access point mikrotik Hal yang dilakukan selama penelitian melibuti penambahan fitur POE-O pada Mikrotik RB750R2 Hexlight Berapa batas maksimal panjang kabel yang mampu membawa power dari POE-O ini Pengguna POE pada jaringan lokal Tujuan Tujuan utama dari karya tulis kami adalah Agar pembaca dapat lebih efektif dan membangun jaringan lokal yang akan dikelola oleh pembaca Contoh di sekolah, gedung, kantor, desa, dan sebagainya Dan bisa lebih efektif dan efisiensi dalam saat membangun jaringan Dalam fitur kami ini sangat banyak dalam bermanfaat Manfaat bagi pengguna meningkatkan efektifitas dan efisiensi saat membangun jaringan lokal Manfaat bagi pengetahuan Diharapkan hasil dari penelitian kami dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan Pada bidang efektifitas dan efisiensi dalam membangun jaringan komputer Serta berguna referensi bagi orang lain yang melakukan kajian ulang terhadap permasalahan pada jaringan lokal Manfaat bagi penyusun Penyusun mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan kemampuan menganalisa dan memberikan solusi pada suatu permasalahan Penggunaan power over ethernet atau POE pada jaringan lokal Manfaat bagi penyusun karya tulis Penyusun mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan kemampuan menganalisa dan memberikan solusi pada suatu permasalahan Penggunaan power over ethernet atau POE pada jaringan lokal Manfaat bagi penyusun karya tulis Penyusun mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan kemampuan menganalisa dan memberikan solusi pada suatu permasalahan penggunaan power over ethernet pada jaringan lokal Gambaran umum Metode jaringan lokal yang diterapkan oleh pengguna masih terdapat beberapa kekurangan Mulai dari efektivitas, efisiensi, hingga kenyamanan pengguna Untuk itu diperlukan penyelesaian masalah Yaitu dengan menambahkan fitur POE pada perangkat yang belum support fitur tersebut Masalah lain yang sering timbul pada saat membangun jaringan lokal adalah banyak adapter yang digunakan sehingga memakan tempat dan tegangannya terlalu banyak Selain itu dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan pada piranti jaringan dan menyebabkan kegagalan pada jaringan lokal yang telah dibuat Solusinya adalah menambah fitur POE pada Mikrotik RB750R2 Hexlight Dalam fitur kami, kami memiliki kelebihan yaitu memangkas penggunaan adapter Dua, tidak membutuhkan banyak stop kontak Tiga, lebih ringkas dan lebih efisiensi dalam membangun jaringan lokal Empat, menghemat biaya Dan juga fitur kami memiliki kekurangan yaitu tidak direkomendasikan untuk pemula Memiliki batas maksimal dalam penggunaan kabel Dapat mengakibatkan kerusakan pada perangkat jika salah dalam memasang fitur tersebut Besar tegangannya ditransmisikan melalui kabel jaringan tergantung pada besar tegangan adapter pusat Itulah beberapa kekurangan dari kelebihan dan kekurangan kelebihan penambahan fitur POE-Ot yang saya temukan saat membuat karya tulis ini Karena penambahan fitur POE-Ot ini masih dalam tahap pengembangan Ada kemungkinan untuk lebih baik lagi ke depannya Penambahan fitur POE-Ot ini digunakan pada mikrotik RB750R2 Hexlight Sebagaimana mikrotik jenis ini belum support mode POE-Ot Cara pembuatannya Alat dan bahan Oke saya disini akan menjelaskan cara kerja dan bagaimana proses pembuatan POE-Ot oleh kami Nah disini kami mempunyai POE mikrotik yang belum dimotif Kita akan mencoba bagaimana sih Mikrotik ini apakah sudah bisa untuk menyalakan router lain atau belum Nah ternyata perangkat ini tidak belum nyala Kita akan coba cek dalamnya Kita akan mencoba bagaimana sih Kita akan mencoba bagaimana sih Kita akan mencoba bagaimana sih Nah dalamnya masih utuh Tidak kami solder atau menambah beberapa komponen sama sekali Selanjutnya Kami akan memodifikasi mikrotik ini Agar support mode POE-Ot Oke ini adalah perangkat yang sudah kami modifikasi Agar support mode POE-Ot Disini kami menambahkan 4 dioda penyakara Agar setiap port yang terkonek Setiap perangkat yang terkonek disini Yang tidak support mode POE-In Tetap dapat menggunakannya tanpa merusak perangkat tersebut Nah disini kami juga menambahkan kabel jumper Menuju ke port power mikrotik ini Agar setiap port ini telah teraliri daya Oke setelah saya menjelaskan tambahan yang saya tambahkan di mikrotik ini Mari kita coba apakah mikrotik ini berjalan dengan lancar atau tidak Oleh itu Oleh itu Oleh itu Oleh itu Oleh itu Oleh itu Oleh oke kali ini kita akan mencobanya kita pasang powernya dulu untuk mikrotik yang akan menghubungkan ke perangkat yang terhubung nah ini mikrotik ini sudah terhubung ke mikrotik yang sudah kita modifikasi tanpa menggunakan kabel power mikrotik ini sudah menyala bagaimana ketika kita menggunakan 3 mikrotik ini sekaligus mari kita mencoba untuk menghubungkannya selamat menikmati oke disini saya sudah menghubungkan ketiga-tiganya sekaligus cuma yang mikrotik yang ketiga ini masih belum nyala nah ini sudah nyala semua tiga-tiganya coba mikrotik yang kedua juga terhubung di mikrotik yang sudah kami modifikasi sudah nyala nah ini mikrotik yang ketiga sudah nyala juga tanpa menggunakan adapter nah inilah kelebihan dari fitur modifikasi yang kita buat tanpa menggunakan 4 adapter yang seharusnya dipakai ke 4 mikrotik ini kita hanya membutuhkan satu adapter untuk menghidupkan ketiga-tiganya nah kesimpulan fitur kami adalah dengan dibuatnya fitur POE-Ot ini pengguna dapat membangun jaringan lokar dengan efektif dan efisien dan memangkas pengguna adapter memang pengguna POE-Ot ini agak sedikit rumit bagi pemula tapi ketika mau mempelajarinya kita dapat membangun jaringan yang efektif saran kami dengan menggunakan fitur POE-Ot sebagai memberi power untuk menyalakan beberapa perangkat diharapkan para pembaca bisa mengembangkan lagi POE ini supaya lebih sempurna dan bisa digunakan untuk semua jenis router board mikrotik demikian presentasi dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SMK Wali Songo Dua Kempol Bisa